Assalamualaikum, salve namo budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua dan salam kebangkitan ekonomi dan juga salam satu asfal. Terima kasih kepada Gubernur yang telah memberikan fasilitas untuk kami bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada perwakilan dari Gubernur Pak Talon dan juga terima kasih buat seluruh wartawan yang hadir hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam acara ini. Saya selaku Ketua Komunitas Motor Komodo Mokini mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kali ini kami bisa menunjukkan bahwa kami punya perhatian khusus kepada UMKM. Dan juga selain itu kami juga ada misi, selain misi dari UMKM kami juga membawa misi pariwisata. Ya kami tahu bahwa sekarang kita ini memiliki negara tetangga yaitu Timor Leste dan misi kali ini kami berjalan ke sana juga sekaligus untuk menandatangani MOU dengan komunitas motor yang ada di Timor Leste. Dan juga sekaligus dengan kami membawa produk UMKM perdana dari KADIN untuk sebagai salah satu simbol atau mungkin kerjasama kedua belah pihak. Dan juga kami berharap bahwa kedepan dengan acara-acara seperti ini, kedepan kami juga bisa menggiring banyak pariwisata, terutama pariwisata Turing. Jadi nasional juga bisa berbondong-bondong datang ke Pulau Timor dan juga bisa melintasnya sampai ke Timor Leste. Dan kami berharap mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua, sehingga semua kami dilancarkan dalam perjalanan dan sampai tujuan yang selamat. Sekian mungkin dari saya, shalom, mal swasti, hastu, salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Chris Gemara, Ketua Komodo MOU-NTT. Yang berikut kita akan mendengarkan kesambutan dari Ketua Umum KADIN-TT, Bapak MOU-MILIANDO. Kita berikan kesempatan, Bapak MOU-MILIANDO. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam kebangkitan ekonomi NTT bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Musa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakilkan Kepulauan Perdagangan dan Dinas Disperindak NTT, Pak Kyrinus Talur dan Tim, Birobu, Pak Yonge dan teman-teman di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya banggakan sahabat saya, saudara kami, saudara-saudara dari Ketua Komodo MOGE, Ketua Komodo, Pak Kristoffer Samara yang juga adalah koordinator kami, Wakil Ketua Umum Kandil Bidang Ekonomi. Jadi hari ini beliau berdiri sebagai Ketua Umum Komodo MOGE, dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi. Dan sahabat anggota sekeluarga besar Komodo MOGE. Teman-teman kita bagikan keputaran dulu, Bro Petrus, Bro Regan, Om Teni Kunai, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, saya kasih keluarga besar, kamar dagang dan industri, ada teman-teman WKU yang hadir, Bu Steffi, ada Bro Safri, yang terima kasih juga sebagai bagian yang men-support hari ini kita bisa ekspor perdana produk kita, dan teman-teman lain, Bro Julian, Bro Daniel, Pak Francisco, Pak Mercy, dan teman-teman semuanya. Singkatnya, para hadirin semua dan tidak lupa para media partner kita yang melibut ini. Selamat siang. Terima kasih. 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 kardin Indonesia dari Singapura melakukan umum bilateral B20 dan Bapak Ibu, kemarin itu dengan bangga kita bisa melihat produk lokal NTT sudah dijual langsung di Singapura kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu mungkin jumlahnya belum banyak jumlahnya belum banyak Bapak Ibu, hanya baru sedikit saya lihat juga produknya baru tidak terlalu banyak tetapi Bapak Ibu, hari ini kita adalah saksi dari sejarah ekspor perdana ini, ini dimulai dari langkah pertama kita, berani mengekspor produk kita sampai ke luar negeri dan ini menjadi kebanggaan kita bersama, bahwa produk asli NTT layak di ekspor ke Timor Leste, ke Singapura bahkan sampai ke Amerika dan Australia Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi satu gerakan untuk kita semua, cinta produk NTT Bapak Ibu, terakhir saya juga menyampaikan, ya ada Ketua Panitia, kita melakukan sayembara logo membuat logo cinta produk NTT Pak Julien, sudah terkumpul berapa? 175 logo 175 logo Bapak Ibu dan sedang dikurasi dan akan nanti ditentukan oleh Dewan Juri, 5 yang terbaik kemudian akan ditentukan oleh Bapak Gubernur NTT satu yang kita pilih menjadi logo yang akan ditaruh kepada semua produk-produk asli dari NTT ini hanya adalah satu gerakan untuk kita semua cinta produk NTT kemarin saya terima kasih untuk mencintai produk NTT mungkin demikian yang saya bisa sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salve Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Kebangkitan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Terima kasih Kita berikan keuntangan untuk Bapak Gubernur NTT Selamat siang Selamat siang Mungkin belum akan siang Lesu suaranya Sebelum saya dari pihak pemerintah menyampaikan atau membacakan sambutan pada kesempatan yang berbagai ini perlu saya informasikan sebelumnya yang pertama Bapak undangan untuk pembukaan sekaligus melepaskan produk UKM ke Timur Mesdi itu sesungguhnya berasal dari jajaran KD dan CT yang ditunjukkan langsung kepada Bapak Gubernur NTT yang ditunjukkan langsung kepada Bapak Gubernur NTT tetapi karena satu dan lain hal Bapak Gubernur NTT disiposisikan lagi ke Kepala Dinas Perindak Provinsi NTT Bapak Gubernur NTT Kepala Dinas sehingga perindah Provinsi NTT juga kebetulan sudah menambil masa cuti untuk ke Mekah dan ke Dina karena itu kami diminta kesediaan untuk menyampaikan sambutan Kepala Dinas tetapi juga kita akan melepaskan kegiatan hari ini atas nama Gubernur NTT yang berikut izinkan saya untuk membajakan biaya namanya dari pemerintah itu secara resmi dan izinkan saya untuk membajakan sambutan Kepala Dinas Perindak Provinsi NTT sambutan dan arahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada acara pelepasan kegiatan ekspor produk UMKM Provinsi NTT ke negara Timur Leste tanggal hari ini 16 Juni 2022 yang terhormat Bapak Gubernur NTT Bapak Wakil Gubernur NTT Bapak Sekretaris Daerah Provinsi NTT walaupun Perangkat Liru Medan Bapak Ibu para pimpinan Dinas BIDO atau Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Sekretaris Daerah Provinsi NTT Bapak Ketua KTNTT bersama sejarahnya sebelumnya saya mau mementari poin ini figur seumur Bapak Bopi Lianto ini sudah menjadi KTNTT NTT Bapak Ibu Rombongan Komodo Motor atau Komodo Mogeng Provinsi Nusa Tenggara Timur media yang hadir yang meliput kegiatan ini yang kami hormati perundangan dan hadir yang kami kasih salam salve assalamualaikum parahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo budaya salam kebajikan salam juga om monohokeng pertama-tama saya ingin mengajak kita sekalian untuk semangkiasa bersyukur kepada Tuhan yang mahasuasa karena atas tentunan dan penyertanya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan siang hari ini di sini dalam rangka mengikuti cara pelepasan kegiatan ekspor produk UMKM dan rombongan komodo motor gede NTT KTNTT Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati peristiwa hari ini di sini kita selenggarakan karena diinisiasi dan di pelopori oleh pemurus Kadir Musat Tenggara Timur beserta pihak terkait dalam rangka rencana tembisnis dengan para pelang usaha dan pemerintah Timur SD beserta pihak terkait lainnya dengan membawa serta produk penggulan daerah NTT dan rombongan komodo motor gede NTT hal semacam ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai penting dan strategis dalam perspektif perindustrian perdagangan dan pariwisata karena kegiatan ini dapat meningkatkan produksi komunitas penggulan daerah NTT menjadi produk penggulan daerah NTT sehingga dapat meningkatkan volume dan kinerja perdagangan daerah NTT khususnya di bidang ekspor impor dan dengan kesertaan rombongan komodo moke tersebut dapat memicu dan memacu kelola pariwisata kedua negara bahkan juga akan berlanjut pada perdagangan segitiga emas yang Indonesia Timor Leste dan Australia jadi nanti Pak ketua kadim bersama romongan mobil dan nanti komodo mobil pada satu tegikan saya yakin karena beliau ini sangat berkejarik menjadi inovasi akan sampai ke sana jadi teman-teman dari Australia juga akan berjambung dan berjambung dengan demikian selaku pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan ini di Timur Leste dan kami pun berharap agar temu bisnis tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sukses sehingga membawa dampak yang positif dan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan serta meningkatkan kesejahteraan bagi daerah khususnya Nusa Tenggara Timur dan masyarakat dan luar negara terima kasih foto bersat foto ke kita puff ring 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 oke Oke, mari kita makan, kita bawa pangkut. Kita bawa, kita bawa pangkut, ya. Mampen, kita bawa pangkut. Masa, masa, masa. Baik, masanya? Baik. Baik, masanya. Baik, baik. Baik, masanya. Baik, masanya. Baik, masanya yang dihaf. Oke. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih